Jadi lagunya tetap yang bikin Shiloh 7, lagunya tetap yang bikin Eros dan segala macam Tapi nanti akan ada produsernya atau akan ada musik direkturnya Harapan kami bahwa dari musik direktur tersebut atau dari produser tersebut Akan ada pandangan-pandangan barulah Karena menurut kami yang lebih objektif sebenarnya menilai musiknya Shiloh 7 itu bukan Shiloh 7-nya sendiri sebenarnya Orang-orang di luar Shiloh 7 gitu Jadi kami harap sih produser ini yang akan kami ajakin adalah orang-orang yang memang tahu juga perkembangan musik Shiloh 7 dari album pertama ke album ke berapa? Lapan Jadi mudah-mudahan nanti apa yang dia berikan akan bisa memberikan perspektif baru juga gitu Walaupun kita juga kakin ya Perspektif itu akan membuat orang atau pendengar musiknya akan menanggap tuh Ini Shiloh 7 ini Oh masa sih Shiloh 7 ini? Kita gak pengen sih Yang seperti kita selalu bilang bahwa kita lebih pengen untuk dari album ke album tuh Bahwa saat orang mendengarkan Oh ternyata Shiloh 7 kalau arrangement beginilah asik juga Oh ternyata ini Tapi mereka tidak akan merupakan bahwa itu adalah musiknya Shiloh 7 Jangan jalan oke Oke Sampai jumpa